Al-Ghazali beri wajengan untuk Dul Jelani dan Tissa Biani Dul Jelani dan Tissa Biani semakin berani memamerkan kemasraan Sejak awal mereka punya hubungan publik menilai keduanya memang cocok Dul tampak serasi dengan Tissa sebagai pasangan milenial Hubungan keduanya juga sudah diketahui keluarga masing-masing Orang tua kedua belah pihak tampak sudah menyesetujui hubungan Dul dan Tissa Bagaimana kisah mereka selanjutnya? Simak ulasan berikutnya Untuk urusan percintaan Al-Ghazali sepertinya lebih paham daripada Al dan Dul Al saat ini masih menjadi kekasih Al-Lisha de Guiz Sehingga Al memberi wajengan kepada sang adik bagaimana dalam menjalani kehidupan percintaan Saat makan barang kekasihnya Tissa Biani dalam perayaan anniversary pacaran yang ke-9 bulan Dul mengingatkan saran Al Menurut Al setiap momen bahagia patut dirayakan Aku tuh disaranin sama kakak Al Kalau setiap anniversary per bulan evaluasi hubungan Tadul Jelani Tissa menimpal ia juga mendapatkan saran dari Al-Ghazali Saat memutuskan berpacaran dengan Dul Emang itu kita sering lakuin rutin Dari yang pas bulan pertama Yang kakak Al sarani harus gini-gini Sama bulan kedua ketiga sampai bulan sembilan kata Tissa Tissa memuji sajian makanan yang ada di depan mata Bagi Dul dia akan memberikan apa yang membuat Tissa bahagia Ya dong apa sih yang enggak kamu suka dari aku Aku kan diajarin kakak Al untuk evaluasi sahut Dul Jelani Tissa mengungkapkan perbuah yang dialami Dul saat ini Awalnya Dul sangat cuek dengan ogah bikin acara anniversary Namun kini semuanya justru kebalikannya Kalau awal pacaran Dul itu cuek banget Jam sembilan malam baru ngabarin guys Terus aku pertama kali bener-bener punya pacar yang serius kayak kamu Ada kaget-kagetnya Kata Tissa menjelaskan Mereka berharap agar hubungan langgang Tissa berharap agar dia tak salah memilih pasangan untuk masa depannya Semoga dia enggak cuek lagi Bisa lebih baik lagi Pokoknya bisa enggak cuek Eh taunya tiba-tiba sekarang jadi bucin Ucap Tissa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton